Intro Kapolda Sumatera Utara, Irjen Paul Paulus Waterpau bersama para pejabat utama Polda Sumatera Utara nonton bareng film 22 menit yang tayang perdana pada tanggal 19 Juli 2018. Kapolda beserta rombongan menonton bareng di Mall Center Point. Kegiatan nonton bareng tersebut dihadiri beberapa unsur Forko Pimda Sumatera Utara dan para personil Polda Sumatera Utara. Kapolda Sumatera Utara mengaku puas dan kagum dengan penceritaan dan visual epek yang ditampilkan dalam film yang diambil dari kisah nyata tersebut. Kapolda Sumatera Utara mengatakan bahwa makna dari film ini yang harus kita tangkap bersama adalah aksi teror dalam musuh kita bersama. Dan yang paling penting adalah kita tidak boleh takut dengan adanya aksi teror. Dan harus kita lawan dengan segala kemampuan yang kita miliki. Kapolda mencontohkan dalam film tersebut saat seluruh lapisan masyarakat bersatu padu. Teroris mampu dilumpuhkan dalam waktu 22 menit dari serangan pertama. Ini ya, saya jujur aja. Endingnya saya tadi nangis. Nangis bukan berarti takut. Haru dan bangga melihat keberianian polisi itu melawan secara terbuka dan terangan kepada para teror yang menyelesaikan bangsa ini. Jadi posisi ini saya berharap kepada masyarakat. Tidak perlu takut sama teror. Kita berani bersama-sama. Dan kita jangan hanya berharap kepada polisi, tapi semua elemen masyarakat bersatu padu untuk menyelamatkan bangsa dan masyarakat bangsa ini lebih baik. Pak Ketua, yang pertama adalah kita bangga dengan polisi. Bahwa dalam kondisi apapun, polisi tampil di depan untuk mengayomi masyarakat. Kita jangan takut kepada teroris karena polisi senantiasa bersama rakyat. Saat terjadinya serangan teroris di daerah Tamrin, Jakarta, butuh 22 menit bagi Polri untuk peringkus teroris saat bom Sarina alias bom Tamrin yang terjadi di Jakarta Januari 2016 lalu. Angka itu lantas dijadikan judul film terbaru Panji dan Myrna Paramita yang diangkat dari kisah nyata Bom Tamrin 22 menit. Panji dan Myrna membuat 22 menit seperti film Hollywood Fantasy Point. Bedanya, yang satu upaya pembunuhan terhadap Presiden Amerika, satu lagi pengoboman di jantung kota Jakarta, namun cara menceritakan yang mirip. Film diceritakan berulang dari sudut pandang berbeda, yang mana 22 menit itu sendiri memilih 5 sudut pandang yang berbeda. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.